Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Netsuko Akademi Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja dimana video ini merupakan video keempat dalam pembahasan ini dan akan diulas dan dibahas oleh Bapak Hirman Karim dan Alhamdulillah beliau sudah tersambung dengan kita melalui Zoom Meeting Baiklah kita langsung saja menyimak penjelasan dari beliau di video keempat ini Silahkan Pak Hirman Oke terima kasih Mas Asif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi seperti yang biasa kita harus menyinggung bahwa aspek dari safety ini tidak hanya kita tidak hanya Anda tetapi harus melibatkan semua orang di sekitar kita yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kerja kita Jadi biasa masyarakat atau apapun dan safety akan berhasil apabila kita mulai bertahan terus dengan teamwork kerjasama gitu untuk mencapai basic konsep safety program ini terlaksana menjadi orang yang profesional safety minded profesional yang berpikir safety jadi materinya ada 20 untuk ahli ketiga umum ini yang pertama sudah oke yang kedua sudah oke sudah di video ya dan yang ketiga ini yang kita bahas yang materi nomor 4 oke seperti biasa kita selalu berpedoman kepada masa lalu jadi terjadi kecelakaan akibat tidak mengenali bahaya maka kita lihat apa sebenarnya yang terjadi di masa-masa lalu ya background background latar belakang sebagai pemikiran kita atau berpijak kita dengan pemikiran untuk mengembangkan jadi tidak mengenali bahaya tidak tahu tingkat risiko dari bahaya tersebut tidak ada kontrol yang diterapkan maka kecelakaan terjadi just as simple as that sederhananya begitu ya yaitu ini 160 juta pekerja di planet bumi ini menerita penyakit akibat kerja sementara itu jumlah kecelakaan kerja meninggal dan cidara berat ditetapkan sekitar 270 juta dalam setahun kalau terjadi semuanya di Indonesia ini habis rakyat Indonesia ya jadi jangan mengharapkan nasib agar selamat jangan terus mengharapkan nasib agar selamat jadi kita harus punya strategi strategi yaitu pelatihan-pelatihan dan menyenali undang-undang dan peraturan ketiga oke ini gambaran lagi ya kenalin bahaya melalui data-data yang ada yang sudah ada macam ini kan ini dari 2019 sampai 2021 ya grafik trend peningkatan jumlah kasus jadi bukan menurun atau mendatar ya apalagi mendatar ini menanjak 2019 ya naik ya mulainya kita rekod disini nih berdasarkan BPJS ya ketenaga kerjaan 2019 nilainya 210.000 2020 naik 221.740 ya dan 2021 naik 234.390 apa saja kerjanya orang-orang yang terkait nah ini permasalahannya jadi meningkat setiap tahun ya meningkat setiap tahun sekarang lagi nah ini ini juga dari BPJS ya ketenaga kerjaan melaporkan biaya kecelakaan itu lebih banyak di wilayah ini per wilayah ya lalu lintas dalam tempat kerja dan tempat lingkungan kerja ya yang kuning itu kelihatan 2019 ya 2020 biru dan 2021 dan yang yang biru dan yang hijau ini ini besar yang kita yang kita apa namanya ini yang kita perhatikan yang lintas ini tinggi juga kecelakaannya tinggi kecelakaan beruntun ya kecelakaan yang disebabkan karena sopirnya sopir atau driver itu permasalahannya ya ini melapor laporan BPJS ini ketenaga kerjaan di 2022 ya permasalahan itu kontrol kita butuh kita dari awal sudah sering membahas apa kontrolnya kontrolnya itu berupa administratif terhadap kecelakaan lalu lintas ya apa itu kontrol administratif yaitu pelatihan pelatihan defensive driving training ya ini kelihatannya hijau ini bagaimana di tahun 2021 ya mendominasi lalu lintas ya maka perlu kecelakaan lalu lintas ini yang warna hijau ini ya perlu ditanggulangin caranya yaitu bayang sudah tahu kita kan risikonya sudah tahu sudah sangat tinggi dan tentu harus dikontrol melalui administratif kontrol yaitu pelatihan defensive driving training ya kebetulan saya sebagai instruktur saya ngajar defensive driving training di Singapur di Malaysia ya dua kali ya di Indonesia ini beberapa tempat Surabaya Jakarta ya balikpapan apalagi oke informasi sekedar itu untuk saudara-saudara bisa ngontek Neskode utama dalam hal ini kegiatan proses ya ini kita penting tahu SOP standard operating procedure dan disana ada job safety analysis dan butuh permit law izin kerja ini yang kita bahas di basic concept safety program ini jadi pengenalan bahaya ini penting kali dikenali bahaya dulu dinilai tingkat risikonya apakah tinggi sedang atau rendah tingkat risikonya yang dari bahaya tersebut langsung setelah itu diterapkan kontrol ya jadi ini bahaya yang harus kita kenali ya bahaya fisik kalau kecelakaan di jalan raya itu bahaya fisik itu istilahnya kalau orang jatuh bahaya fisik orang terjepit bahaya fisik ya suatu bahaya elektrik tahu sendiri bahaya panas bahaya api suatu bahaya kimia tahu sendiri kita bahaya kimia suatu bahaya biologi ya suatu bahaya ekonomis ini juga akan dibahas pada video-video nanti selanjutnya dan kita dan kita tingkat apa namanya ini kita kenali atau kita nilai tingkat risiko dari bahaya tersebut tingkat risikonya maka kontrol kita terapkan mana yang paling cocok dari kontrol ini yang pertama eliminasi menghilangkan yang kedua mengganti yang ketiga mengisolasi isolasi ini banyak dilakukan ini contohnya engineering engineering kontrol rekayasa ya kontrol rekayasa administratif apa lagi BPA namun dia sebagai apa sifatnya itu kontrol administratif ya oke risiko metrik ini juga untuk mengetahui tingkat risiko bahaya ya ini harus dibahas di P2K3 penelitian pembina keselamatan dan kesehatan kerja ini sudah biasa sudah ada materinya kita bahas bahaya fisik ini maka diperhatikan apa bahaya yang ada di kegiatan kerja kita dinilai tingkat risikonya tinggikah sedangkah atau rendah dan langsung diterapkan kontrol yang sesuai seperti yang dibicarakan tadi sedangkan kontrol ini sifatnya itu setelah diterapkan dikendalikan dengan kontrol ini dia hirarki sifatnya jadi yang paling efektif itu yang nomor 1 nomor 2 kurang yang kurang betul efektifnya PPA jadi jangan mengandalkan PPA saja kalau bisa dengan kontrol-kontrol yang selainnya oke sistem penelitian keselamatan kerja yang perlu dipahami itu mengenai visi perusahaan harus punya visi status kategori yang akan dicapai perusahaan satu punya misi misi ini usaha autentik menyuruh untuk mencapai visi sedangkan polisi adalah kebijakan arahan kebijakan ketiga perusahaan sebagai acuan utama kita sudah membahas mengenai polisi ini plan program itu perencanaan rencana tahunan dari safety programnya apa saja suatu implementasi implementasi penerapan program itu sendiri jadi ada perencanaan program perencanaannya tertulis lengkap suatu diterapkan ada penerapan dari perencanaan tadi dari perencanaan suatu diterapkan maka di audit diperiksa suatu ada temuan dari audit audit itu mencari temuan kalau ada yang tidak komplain tidak ada yang dilaksanakan hanya cuma ada di rencana tapi penerapannya tidak ada maka itu akan menjadi temuan akan menjadi temuan waktu di audit oleh badan atau auditor yang sudah kompeten yang tahu satu di audit temuan-temuannya ini maka dibenarkan perbaikan terhadap temuan tersebut ya korektif aksen harus dilaksanakan ada bukti-buktinya yaitu tinjau ulang tahunan direview dan tidak bisa tidak kira akan banyak perubahan-perubahan yang akan dijalankan waktu ditinjau ulang dalam bentuk remitting meeting atau pertemuan-pertemuan management jadi visi misi k3 ini ringkasnya seperti ini ya bisa saja narasinya macam-macam tapi menjadi perusahaan yang mengutamakan keselamatan kesehatan kerja karyawan di atas segala kegalanya dan peduli dengan lingkungan kerja sesuai dengan ketentapan undang dan peraturan misinya apa misi tentu tujuannya melaksanakan semua program terencana k3 perusahaan yang mengutamakan ada pendidikannya pelatihan kompetensi k3 sesuai dengan ketetapan undang-undang dan peraturan NKRI yang berlaku dan menyertakan pendidikan jiwa takut Tuhan ini cuma gambaran saja misi boleh sesuai dibikin sesuai dengan perusahaan sendiri jadi kebijakan k3 ini kita sudah bahas ya kita tidak perlu lagi menjelaskan secara terperinci di video yang lalu mengenai kebijakan k3 bagaimana pelaksanaannya secara terus menerus jadi ada kebijakan ini lah maka maka karyawan perusahaan itu sendiri akan tahu dia apa yang akan dilakukan demi menghindari terjadinya kecelakaan demi mendapatkan zero accident atau nihil kecelakaan ini paling penting ya ini sudah dibahas company's profile jadi apa yang maksud company's profile yaitu untuk menjelaskan secara profesional kepada pelanggan dan pihak terkait ya pihak terkait siapa yang membutuhkan perusahaan kita stakeholder data mengenai bisnis usaha dan masa depan perusahaan yang bersangkutan namun penekanan bisa berupa status perusahaan dan produk-produk perusahaan apakah beruntuk layanan service atau barang atau goods itu produk dari yang dihasilkan perusahaan yang berikut adalah fasilitas apa saja pendukung termasuk production equipment yang digunakan peralatan-peralatan baik yang stationary sifatnya yang diam baik yang bergerak itu harus ada seharus fasilitas pendukung ini harus dijadikan sebagai panduan atau perdoman sudah itu hierarchy personal dalam format organization chart dan ini adalah organization chart misalnya direktur di bawahnya apa misalnya general manager atau manajer ada supervisor ada section chief sudah itu ada foreman baru ada pekerja ini hierarkinya harus tercermin dalam company profile dari profile perusahaan sudah itu contact information contact information ini macam-macam ini bagian penting juga itu berupa komunikasi bagaimana orang bisa menghubunginya bagaimana apapun yang berhubungan dengan masalah-masalah informasi dan kontak maka harus ada tertulis di profile tersebut jadi dengan membaca profile dengan fasilitas pendukung tadi maka kita tahu apa saja bahaya yang ada di perusahaan tersebut jadi sederhana aja sebenarnya jadi profile perusahaan akan menunjukkan sifat bahaya dan tingkat risiko jenis bahaya dan tingkat risiko dari bahaya tersebut di perusahaan tersebut company profiling human resources training ini mengenai pembinaan pelatihan di undang-undang 1907 kita sudah bahas di video yang lalu silahkan merujuk ke video tersebut pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang hairak hazard risk assessment dan control jadi mengenali bahaya ini tidak pernah lepas harus tetap ada dalam proses kerja di perusahaan tanggung jawab HSE ini tanya interaksi misalnya CEO owner atau boss atau direktur berhubungan dengan tentu dengan maunya pemerintah yaitu HSE excellence excellence atau safety yang mumpuni dan oleh sebab itu dia akan berhubungan dengan HSE person ya langsung ke pekerja-pekerja saling terhubung tidak ada yang lepas disini gambaran bahwa semuanya saling terkait dan saling bekerjasama sebagai teamwork ya saling mengingatkan dan saling memberi tahu ya tidak inilah tanggung jawab safety ya HSE responsibility tanggung jawab pihak safety dalam sebuah perusahaan tidak ada yang terputus begitu saja saling terhubung oke tanggung jawab orang safety itu apa ya disini pertanyaan penting ya konsep dasar ketiga ini kita lihat yaitu orang-orang safety atau HSE practitioner atau orang ketiga L harus memberi masukkan ke pemimpinan ke pimpinan ke management ya apa bentuknya yaitu yang pertama ketiga adalah investasi jangka panjang sebagai usaha atau bisnis yang profitable yang beruntuk yang ada untungnya ya ini yang paling penting dipahamin oleh pihak pihak manajemen sudah itu yang kedua menjelaskan bahwa ketiga menjamin agar kalian tetap produktif ini tujuan utama dari perusahaan ini jadi manajemen itu jangan takut keluar uang kalau berhubungan dengan kebutuhan keselamatan kerja yang ketiga apa mampu bekerjasama dengan membantu para pimpinan mengawasi penerus penerapan K3L ini yang dibutuhkan dari tanggung jawab safety mencapai keberhasilan K3 excellent yang dimaui pemerintah yang keempat menarget menargetkan usaha untuk melindungi kerewan dari risiko bahaya pekerjaan ya sudah jelas itu pasti dan yang kelima mengajukan kepada pimpinan program pelatihan K3 sesuai undang-undang dan peraturan K3 dengan mengingatkan sanksi yang sangat serius ini tanggung jawab HSE ya atau orang-orang safety yang ditunjuk untuk sampai ke pimpinan atau ke manajemen top manajemen kegiatan selanjutnya adalah apa yang dimaksud disini yaitu rangkaian tindakan dilakukan dalam melakukan sesuatu ini berupa aktivitis maka ini sudah jelas dibuat dalam bentuk SOP Standard Operating Procedure jadi proses ya rangkaian tindakan yang dilakukan dimana adanya input event output jadi ini yang sekarang ini kita memperjelas lagi bahwa SOP Standard Operating Procedure atau langkah-langkah melakukan pekerjaan pedoman bimbingan test manual instruction langkah-langkah melakukan rangkaian satu proses ini adalah hal yang mutlak perlu yang jelas tertulis tertulis itu maksudnya berdasarkan itulah kita bergerak konsep dasar keselamatan konsep dasar dari sistem manajemen adalah do what you write write what you do lakukan apa yang tertulis dan tulis apa yang anda lakukan jadi semuanya tidak kehilangan jejak ini akan dibahas secara detail di nomor 19 SOP Standard Procedure Kerja SOP Standard Operating Procedure Kerja melakukan proses dalam bentuk langkah-langkah format SOP minimal adalah sebagai berikut ini gambarannya saja ya ini akan dibahas secara serius lagi nanti di item 19 SOP Standard Procedure Kerja karena ini kunci dari keselamatan harus jelas SOP harus ada dalam melakukan suatu pekerjaan ini gambaran saja untuk video-video selanjutnya yang akan kita bahas secara detail bagaimana melaksanakan membuat semua yang berhubungan dengan Standard Operating Procedure Work Instruction ini contohnya Work Instruction berbeda dengan SOP Work Instruction ini dia sama sifatnya sama ada urutannya yang harus diikutin langkah-langkah melakukan satu unit komponen tapi satu unit komponen biasanya untuk Work Instruction contohnya menghidupkan emergency genset contoh saja 50 kVA maka yang pertama pastikan radiator coolant air radiator penuh yang kedua pastikan minyak mesin oli mesin diperiksa tambah kalau kurang yang ketiga pastikan tombol distribusi kondisi off dari mesin tersebut dari generator tersebut yang keempat pastikan tidak ada benda-benda asing yang ditempatkan pada genset harus bebas bersih yang kelima kuatkan kalau kedudukan baut-baut atau bagian-bagian genset yang longgar 6 nyalakan pieter 30 detik dengan memutar kunci ke kiri ya sudah itu langkah berikut yang tujuh adalah start mesin genset dengan memutar kunci ke kanan biarkan nyala 5 menit setelah itu nomor 8 posisikan tombol distribusi on dan pastikan pembebanan aman ini adalah contoh dari work instruction urutan melakukan suatu konstruksi kerja namun satu komponen saja berbeda dengan prosedur standar operating prosedur itu beda oke saya rasa itulah penjelasan mengenai apa yang kita sebut disini konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja terima kasih mas Asif baik terima kasih atas penjelasannya Pak Saman kita ada tiga lagi video yang membahas mengenai konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja untuk itu jangan lupa untuk subscribe channel kami agar Anda semua dapat mengikuti semua materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Herman Karim baik untuk video ini kita cukupkan kita berlanjut di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati